Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube Persep Erlita Di video kali ini Aku akan membuat Ayam goreng celup Ini cocok ya untuk ide jualan Untuk isyan nasi bok Seperti itu ya teman-teman Nah buat teman-teman yang penasaran Apa aja sih bahan-bahannya Dan bagaimana juga sih cara buatnya Ikutin terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Bantu channel aku Agar semakin berkembang Terima kasih Nah langkah pertama Kita siapkan dulu Untuk bumbu halusnya Ini ada 6 siung bawang putih 2 siung bawang merah Ini aku menggunakan bawang merah ukuran besar Lalu ada 1 sendok makan penuh ketumbar 4 lembar daun jeruk Dan setengah sendok teh kunyit bubuk Oke langkah selanjutnya Ini sudah aku siapkan blender Nah ini bumbunya sudah saya masukkan ke dalam blender semuanya Dan akan aku kasih secukupnya air putih Ini untuk membantu menghaluskan bumbunya ya teman-teman Kemudian ini blendernya aku tutup Lalu aku blender sampai benar-benar halus Oke seperti ini cukup Ini bumbunya sudah halus Kemudian kita matikan blendernya Dan bumbu halusnya ini kita sisihkan terlebih dahulu Oke selanjutnya Ini sudah aku siapkan wajan Dan aku siapkan juga 10 buah paha ayam Ini aku menggunakan bagian paha Ini beratnya setelah saya timbang tadi Satu setengah kilo Dan kalau teman-teman menggunakan ayam bagian apa aja Terserah kalian ya Monggo aja Sesuai dengan selera teman-teman Kemudian paha ayamnya kita masukkan semua ke dalam wajan Nah biar makin sedap ayamnya Ini aku tambahkan 3 lembar daun salam Kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita masukkan semua ke dalam wajan Nah selanjutnya Akan aku tambahkan juga Satu liter air putih Kita masukkan semua air putihnya Nah setelah airnya sudah masuk semua Ini akan aku kasih bumbu Setengah sendok makan garam Dan satu saset kaldu ayam Meraknya bebas ya Nah setelah bumbunya sudah masuk Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata Ini kita nyalakan kompornya Kemudian kita tutup ya Kita masak sampai nanti Airnya itu menyusut Oke ini ayamnya sudah kita masak ya Sampai airnya menyusut Tapi jangan sampai kering ya teman-teman Soalnya nanti kuahnya ini Akan saya tambahkan ke bahan pencelupnya Supaya makin gurih Nah ini kemudian Jangan lupa kita matikan kompornya Lalu bisa kita angkat ayamnya Dan kita sisihkan Oke kita siapkan bahan pencelupnya Ini ada 100 gram tepung beras Kemudian ada 45 gram tepung tapioca Satu butir kuning telur Kemudian ini ada 150 ml air rebusan ayam tadi ya Kita masukkan Nah ini kita masukkan setengah dulu Sambil kita aduk-aduk Supaya si tepungnya tidak bergerindil Lalu ini kita masukkan semuanya Dan kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah benar-benar tercampur rata Ini akan aku tambahkan juga 80 ml air putih Lalu kita lanjut Mengaduknya sampai benar-benar tercampur rata Untuk resep lengkapnya Kalian bisa cek di description box Bawah video ini ya Nah untuk konsistensinya Tepung pencelupnya seperti ini ya teman-teman Nah ini ya Tidak kental juga tidak encer Kemudian ini kita sisikan dulu Oke langkah selanjutnya Ini sudah aku siapkan minyak Minyaknya juga sudah saya panaskan terlebih dahulu Usahakan menggorengnya dengan minyak panas Lalu ini ayam yang sudah kita ungkap tadi Kita celupkan ke adonan pencelup seperti ini Lalu kita bisa masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan tadi Nah kita ulangi lagi Kita ambil ayamnya yang sudah kita ungkap tadi Lalu kita celupkan ke bahan pencelup Kemudian kita masukkan ke dalam minyak panas Nah lakukan cara menggoreng seperti ini terus ya teman-teman Dan jangan lupa menggoreng ayamnya ini jangan banyak-banyak Cukup 4-5 ayam aja Lalu ini ayamnya bisa kita goreng dengan api sedang cenderung kecil Supaya ayamnya itu tidak mudah gosong Nah jika ayamnya sudah cukup mengering Jangan lupa kita bolak-balik ya teman-teman Supaya matangnya merata Pokoknya saya jamin saat menggoreng ayam Ayamnya itu tidak meletus Nah sepertinya ini ayamnya sudah matang Warnanya juga cantik Sudah golden brown Kemudian si ayamnya ini bisa kita angkat dan kita sisikan Nah lakukan cara menggoreng seperti ini terus ya teman-teman Sampai semuanya selesai Alhamdulillah ayamnya sudah matang Ayamnya itu cantik banget Matangnya juga merata Yuk kita lihat yuk dalemnya seperti apa Nah seperti ini ya teman-teman Ayamnya itu walaupun paha ya Ayamnya bisa matang dengan sempurna seperti ini Nah untuk selain kita buat lauk Ini juga bisa untuk isian nasi bok Nah ini ya teman-teman Ini contoh jualan saya Ini nasi boknya Semua resep lengkapnya sudah ada di youtube saya teman-teman Itu ada sambal goreng Ada kering Ada mie Ada telur bacem Ada nasi kuning Dan ada ayam goreng ini Nah gimana teman-teman Sangat mudah ya buat ayam goreng celupnya Sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Salam kuliner Salam sedap Dan salam matahari Masak tanpa harus libet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax